Inilah yang ditunggu-tunggu, Kanojo Okarishima Season 3. Sebelumnya, Shizuru dan Kazuya akan meresmikan untuk berjuang bersama membuat film nih. Nah, di season ini, kita akan melihat perjuangan mereka berdua membuat film demi mengejar waktu hidup nenek Sayuri. Apakah dari kebersamaan yang semakin sering berhasil membuat mereka jatuh cinta betulan? So, udah saatnya berarti, untuk kita mulai ceritanya sekarang juga. Inilah dia, Kanojo Okarishima Season 3. Diawali dengan scene ketika Kazuya meyakinkan Shizuru untuk mau membuat film bersama demi nenek Sayuri. Nah, dari kejadian di malam itu, setelah mendapat setujuan dari Shizuru, Kazuya tanpa menunggu waktu lama, langsung mendatangi kantor donasi, menunjukkan portofolio kepada salah satu manajer bernama Tepei Shimizu. Tapi perjalanan Kazuya untuk bisa membuat film tidak semudah yang dibayangkan. Menurut Tepei, portofolio Kazuya belum layak, tidak ada foto dan hal-hal yang akan menarik perhatian para donatur. Dari hasil pertemuan itu, Kazuya pun berdiskusi dengan Shizuru. Di sini sih, Shizuru tidak kesal sama sekali. Dia sudah tidak heran akan hal itu, karena mau bagaimanapun juga, Shizuru bukan aktris terkenal. Pengalaman juga sangat minim. Mereka memang harus mencari strategi membuat portofolio yang lebih menarik. Saat mereka berdua diskusi, tiba-tiba muncul seorang gadis dari samping kamar Kazuya yang protes, karena mereka berdua sangat berisik. Dan gadis ini bernama Mini Yaemori. Dia baru saja pindah beberapa minggu yang lalu. Mini memberikan saran kepada Kazuya dan Shizuru untuk diskusi di kamar saja. Jangan di balkon. Mini sedang bekerja. Bahkan dari sekian panjang pengecehannya, Mini menyalankan mereka berpacaan saja. Toh, sering bertemu juga kan malam-malam? Tentu saja pernyataan itu cukup membuat Shizuru dan Kazuya jadi salah tingkah. Dari keluhan itu, mereka jadi tidak bisa mengobrol lagi di balkon. Maka dari itu, dengan terpaksa, Shizuru datang ke kamar Kazuya. Tanpa rencana apapun, Shizuru datang dengan suka rela. Bahkan Kazuya saja jadi panik dan heboh luar biasa. Tapi di sini, Shizuru meluruskan tujuannya kepada Kazuya. Bahwa kedatangannya ini adalah untuk membantu Kazuya membuat portfolio yang bagus. Karena mau bagaimanapun juga, proyek ini yang menyangkut pribadi Shizuru. Mereka berdua pun mulai mencari moda portfolio yang bagus. Sepanjang mereka bersama, Kazuya sebenarnya sulit fokus. Penampilan Shizuru menggunakan baju santai sangat terlihat cantik. Seaking terpukaunya dengan kecantikan Shizuru, Kazuya tidak sadar kalau perutnya bersuara kencang. Shizuru yang mendengarnya akhirnya memutuskan membuat makanan untuk Kazuya. Shizuru tidak inginkan Kazuya sakit. Hal itu akan membuat proyek ini tertunda. Tapi saat Shizuru mengecek bahan masakan di kulkas, ternyata tidak ada apa-apa. Shizuru pun pamit ke kamarnya untuk membuat makanan dari bahan yang ada di kulkasnya. Dan setelah menunggu beberapa saat, jadilah omurais. Kazuya sangat senanglah dibuatkan makanan oleh Shizuru. Ditambah, masakannya ini sangat enak. Setelah memberikan makanan, Shizuru pamit pulang. Tapi sebelum pergi, Shizuru kembali meminta Kazuya terus melibatkannya dalam proses persiapan. Shizuru tidak ingin Kazuya bekerja keras sendirian dan kelelahan. Apapun yang Kazuya butuhkan bisa diucapkan. Mendengar pernyataan itu, Kazuya jadi sadar kalau ternyata hubungannya dengan Shizuru semakin membaik. Saat Shizuru akan meninggalkan kamar Kazuya, di luar ternyata ada Ruka. Tentu saja, keberadaan Shizuru di kamar Kazuya menjadi tanda tanya besar. Apa yang sudah mereka lakukan berduaan? Ruka mengamuk dan terus mengoceh. Tadinya, Kazuya dan Shizuru ingin menjembunyikan tentang proyek film yang sedang mereka buat. Tapi karena Ruka terus mengamuk, akhirnya Shizuru mengajak Ruka untuk berbicara lebih jelas lagi di dalam. Setelah mendengar semua penjelasan Shizuru, Ruka pun akhirnya mengerti. Karena ini tidak hanya berkaitan Shizuru saja, melainkan tentang nenek Sayuri juga. Ruka pun akhirnya mengizinkan Shizuru dan Kazuya tetap mengerjakan proyek ini. Tapi dengan syarat, Ruka harus ikut terlibat. Mendengar permintaan itu, sebenarnya Kazuya gak keberatan, karena waktu berduaan dengan Shizuru jadi hilang begitu saja kan. Tapi karena Shizuru memberi tanda kalau dia mau menerima Ruka, dengan terpaksa, Kazuya pun mengiakan permintaan Ruka. Di hari lainnya, setelah melalui proses pembuatan ulang portofolio, Kazuya kembali mendatangi Tepei, dan kali ini mereka berhasil. Mereka tinggal menyebarkan saja, dan sejak profil Shizuru disebarkan, dalam waktu satu hari, mereka sudah mendapatkan 32 donatur. Shizuru pun menyarankan kepada Kazuya untuk segera mencari naskah yang akan dijadikan film mereka. Kazuya tentu saja bingung, dia pun menceritakan kebingungannya itu kepada Ruka, dan kebetulan Ruka ini suka membaca novel-novel online. Dia pun merekomendasikan situs untuk dipilih oleh Kazuya. Di malam harinya, Kazuya langsung mencari cerita yang pas, tapi karena terlalu banyak, Kazuya jadi kebingungan. Kazuya pun memutuskan untuk menjernihkan pikirannya dulu, dengan pergi beli cemilan ke minimarket. Tapi belum juga turun ke bawah, Kazuya tiba-tiba ditarik oleh Mini. Tentu saja Kazuya bingung, ada apa dengan Mini ini? Saat Kazuya memikirkan berbagai macam kemungkinan di antara mereka, Mini pun akhirnya tersadar kalau perbuatannya ini berlebihan. Mini meminta maaf karena sudah terlalu lancang. Mini pun menjelaskan alasannya menarik Kazuya. Jadi kemarin, Mini tidak sengaja mendengar perdebatan antara Kazuya, Chizuru, dan Ruka. Dari perdebatan itu, Mini mendengar kalau Chizuru adalah pacar sewaan. Mini bahkan merekamnya. Selain itu, Mini ini ternyata adik tingkat Kazuya di kampus loh. Mini pernah melihat Kazuya. Tentu saja Kazuya tidak ingin status Chizuru sebagai pacar sewaan tersebar begitu saja, dan bisa merusak reputasinya jika nanti Chizuru bermain film. Maka dari itu, Kazuya menceritakan apa yang sudah terjadi. Dari awal pertemuan dia dengan Chizuru, pacaran kontrak depan nenek-nenek mereka, sampai pembuatan film. Mendengar penjelasan itu semua, Mini menangis. Dia bahkan jadi tersentuh mendengarnya. Selain tersentuh dengan cerita sedihnya, Mini juga menyadarkan Kazuya, kalau bisa jadi loh, Chizuru menyukai Kazuya. Buktinya saja, selama satu tahun mereka tetap bersama. Padahal biasanya, pacar sewaan akan menjauh ketika ada klien yang terus mendekat, karena mereka tidak nyaman. Tentu saja, pernyataan Mini sangat sulit untuk dipercayai. Tidak mungkinkan wanita seperti Chizuru menyukai Kazuya. Tapi di sini, Mini tidak peduli. Dia akan mencari cara agar Kazuya dan Chizuru berpacaran. Ruka kan hanya pacar sementara, jadi tidak ada salahnya mencoba mendekatkan Kazuya dan Chizuru. Singkat cerita, Kazuya sudah menemukan cerita yang pas untuk filmnya. Sebuah novel berjudul Rasi Bintang Biru Laut. Adalah cerita yang dia pilih. Pemeran utamanya adalah gadis yang masih kuliah, jadi sangat pas untuk Chizuru. Terus ada drama-drama menyentuh. Chizuru pun menerima naskah itu dan akan membacanya. Selama Chizuru membaca naskah, Kazuya sempat khawatir kalau Chizuru tidak akan menyukainya. Tapi ternyata, tebakan Kazuya itu salah loh. Karena tanpa menunggu waktu lama, Chizuru langsung memberi kabar kalau dia sangat suka cerita ini. Setelah mendapatkan persetujuan dari Chizuru, Kazuya pun mengajak Chizuru menemui Tabusei, salah satu ketua di klub film yang ada di kampus. Di sini Tabusei menanyakan kepada Chizuru, apakah dia bisa menghafal naskah dengan cepat? Dengan percaya dirinya, Chizuru menjawab iya. Melihat kesungguhan Chizuru, Kazuya jadi sangat terkesima. Setelah pertemuan selesai, ternyata di luar sana hujan. Kazuya langsung berlari untuk membelikan mereka payung. Melihat Kazuya yang pergi dengan cepat, membuat Tabusei tertawa. Sikap Kazuya ini sangat luar biasa. Tabusei memberitahu Chizuru kalau sebelumnya, Kazuya memohon-mohon loh untuk dibantu membuat film. Padahal klub film sudah punya film yang akan dibuat. Tapi karena Kazuya terlihat sangat bersungguh-sungguh, akhirnya para anggota klub film mau membantunya. Mendengar ucapan itu, Chizuru jadi semakin semangat untuk berakting semaksimal mungkin. Dia tidak ingin menyanyiakan usaha Kazuya. Menjelang proyek yang akan dilakukan dua minggu lagi, sayangnya Kazuya harus menghadapi masalah lain, yaitu sepinya donatur yang mampir ke profil Chizuru. Kazuya bahkan ditegur tepe, karena jika gagal, ya usaha mereka akan hilang begitu saja. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba kamar Kazuya kedatangan mini lagi. Dia ingin menanyakan kemajuan film yang sedang mereka buat. Tentu saja, Kazuya menjelaskan fakta perih yang sedang dihadapi. Mini yang mendengar penurunan donatur akhirnya menawarkan diri untuk membantu promosi profil Chizuru. Mini berpengalaman melakukan kegiatan penggalangan dana. Tentu saja tanpa menunggu waktu lama, Kazuya menyerahkan laptopnya kepada mini untuk diteliti. Dan setelah diteliti lebih dalam lagi, mini menemukan beberapa titik kesalahan. Salah satunya sikap Kazuya yang membiarkan profil Chizuru setelah mendapat donatur pertama. Seharusnya, Kazuya tetap promosi dan update perkembangan proyek ini. Jadi para donatur baru akan percaya kalau Kazuya tidak main-main dalam pembuatan film. Untuk memperlancar semuanya, Kazuya bahkan langsung mengadakan rapat dadakan dengan Ruka dan Chizuru juga. Salah satu cara menurut mini dengan promosi menggunakan brosur. Tanpa menunggu waktu lama sih, Kazuya langsung menyebar brosur di keesokan harinya. Agak sulit karena dia seorang diri. Padahal sebelumnya, saat bersama Ruka mudah-mudah saja. Mungkin karena kecantikan Ruka juga sih. Saat Kazuya putus asa bagaimana menyebarkan poster ini, tiba-tiba terlihat diseberang sana ada Sumi. Mereka sempat mengobrol sebentar. Tapi karena Sumi ada urusan, Sumi tidak bisa membantu Kazuya. Sepanjang jalan, sebenarnya Sumi tidak tega meninggalkan Kazuya. Maka dari itu, Sumi memutuskan untuk kembali dan membantu Kazuya. Tentu saja, Kazuya sangat terbantu dengan kehadiran Sumi ini. Lalu di kamar Chizuru, Mini sedang mencari barang unik yang akan dijadikan daya tarik donatur. Ya, seperti hadiah khusus untuk donatur yang membayar lebih. Selama mencari-cari barang, Mini menyempatkan diri membahas tentang Kazuya. Bagaimana Kazuya sangat berkorban banyak untuk Chizuru. Mini bahkan memberitahu kalau Kazuya bisa jadi loh menyukai Chizuru. Tentu saja, pernyataan itu cukup membuat Chizuru salah tingkah. Tapi di sini Chizuru langsung menyangkalnya karena Chizuru tahu Kazuya laki-laki seperti apa. Berdengar pernyataan itu, Mini pun menyadarkan Chizuru dengan beragam fakta di antara mereka. Intinya, Mini percaya kalau ketulusan Kazuya itu nyata. Bisa jadi, Kazuya lah yang bisa membahagiakan Chizuru. Dari ucapan ini lah, berhasil membuat Chizuru terdiam. Sejak kejadian di hari itu, cukup membuat Chizuru jadi tidak nyaman setiap bertemu dengan Kazuya. Dan hal itu tentu saja dirasakan Kazuya. Dia bingung harus bersikap apa. Kebetulan nih, Mini melihat Kazuya yang sedang frustasi. Tentu saja dia menanyakan apa yang sudah terjadi. Dan setelah tahu penyebabnya, Mini meminta maaf kepada Kazuya. Karena bisa jadi, itu semua penyebab kenapa Chizuru jadi beda. Mengetahui hal itu tentu saja membuat Kazuya jadi malu luar biasa. Kazuya jadi bingung bagaimana nanti bersikap di depan Chizuru. Di tengah keputus asannya, tiba-tiba Chizuru mengirimi pesan kepada Kazuya. Mengajaknya bertemu. Ada yang harus didiskusikan. Di sini terlihat Chizuru bersikap normal sih. Dia bahkan langsung ke inti pembahasan. Jadi pertemuannya ini adalah untuk membahas strategi promosi profil Chizuru. Sebelumnya, Chizuru sudah meminta bantuan Umi Nakano sebagai aktor yang punya pengikut yang banyak. Ini akan menjadi langkah tepat untuk promosi. Tapi di sini ada syaratnya sih. Umi meminta Chizuru menemani dia menonton pertunjukan teater. Kazuya tentu saja cemburu. Dia membayangkan bagaimana nanti Chizuru akan jatuh cinta dengan Umi jika terus bersama. Saat Kazuya berniat untuk melarangnya, Mini segera menahan Kazuya dan meminta Chizuru pergi dengan Umi saja. Mau bagaimanapun juga, promosi Umi sangat dibutuhkan. Mengingat tujuan utamanya, Kazuya pun mau tidak mau harus menerima. Ya, walaupun itu sangat berat. Singkat cerita, acara pertunjukan tiba dan di sini Chizuru sangat puas melihat pertunjukan. Selama Chizuru mengungkapkan kekagumannya, Umi terlihat terus memandang Chizuru. Di sini Chizuru jadi tidak nyaman kan? Maka dari itu dia mengalihkan pembicaraan dengan membahas kabar pacar Umi. Di sini Umi terdiam, dengan perlahan Umi memberitahu kalau dia sudah putus. Itulah kenapa Umi mengajak Chizuru ke pertunjukan berdua. Umi merasa bersama Chizuru lebih menyenangkan, karena Chizuru paham dunianya. Bahkan Umi berniat untuk mengajak Chizuru pergi makan malam romantis bersama. Berengah itu, Chizuru sempat terdiam. Dia kaget telah sahabatnya ini diam-diam menyimpan perasaan kepadanya. Tapi di sisi lain hati Chizuru merasa nyaman kan dengan Kazuya? Maka dari itu Chizuru meminta maaf tidak bisa pergi bersama Umi. Karena alasannya sih Chizuru ada janji membagikan brosur. Berengah penolakan itu, Umi pun menanyakan kepada Chizuru. Apakah dia suka kepada Kazuya? Karena Umi perhatikan, semenjak dekat dengan Kazuya, Chizuru lebih bersemangat dalam melakukan berbagai macam hal. Seperti ada tujuan hidup. Chizuru pun memberitahu Umi kalau Chizuru tidak mencintai Kazuya. Tapi bukan berarti dia tidak menyukai Kazuya. Setelah mengucapkan itu semua, Chizuru pun izin pamit untuk menyusul Kazuya. Singkat cerita, di malam hari setelah membagikan brosur, Kazuya terkejut dengan hasil donasi yang seketika terpenuhi. Ternyata setelah ditolak Chizuru, Umi masih loh mau membantu Chizuru mempromosikan profilnya. Tentu saja Chizuru sangat senang karena hubungannya dengan Umi tetap baik-baik saja sampai saat ini. Dan kini dia benar-benar masuk gerbang pembuatan film yang sebenarnya. Liburan musim panas dimulai dan inilah waktu yang tepat untuk mulai proses pembuatan film. Baik Chizuru dan Kazuya benar-benar meminta semua kru bisa akur dan bekerja sama membuat film ini. Semua bantuan mereka sangat berarti bagi mereka berdua. Semua tim yang terlibat untungnya bekerja keras semaksimal mungkin, walaupun para setrik yang harus mereka hadapi. Bahkan, Kazuya rela menyingkirkan suara tonggeret yang mengganggu. Kazuya sampai jatuh ke sungai loh. Mereka perjuangan Kazuya tadi membuat Chizuru memunculkan kemampuan aktingnya semaksimal mungkin. Saking lihainya, orang sekitar yang melihatnya ikut terbawa suasana. Di hari lainnya, Kazuya mendapat telpon dari Tabusei yang meminta Kazuya dan Chizuru syuting berduaan di luar kota. Adegan ini sangat mudah, jadi tidak perlu semua tim pergi. Kazuya tinggal mengikuti storyboard yang ada. Tentu saja, ini sangat membuat Kazuya panik. Sakit paniknya, dia meminta saran kepada Mini. Berdengah itu, Mini akan membantu Kazuya syuting, karena yang jadi masalahnya adalah berduaannya kan? Selain mengajak Mini, Kazuya mengajak Ruka juga. Daripada dia mengamuk, lebih baik dia diajak kan? Walaupun sebenarnya Kazuya lebih ingin berduaan dengan Chizuru. Hari yang dinanti tiba, Kazuya dan Chizuru sudah sampai lebih awal di stasiun. Tapi entah kenapa, Mini dan Ruka tidak datang juga. Kazuya pun menelpon Mini dan saat diangkat, Mini malah memberitahu kalau dia tidak akan datang. Mini akan membawa perjalanan ini menjadi momen kedekatan Kazuya dan Chizuru. Bahkan Mini sudah memesankan penginapan untuk mereka berdua. Selain itu, Ruka sudah di tangan Mini, jadi mereka berdua tinggal pergi dengan tenang. Berdengah itu, Kazuya panik apa yang harus dijelaskan kepada Chizuru. Tapi untungnya, Mini sudah menyiapkan alasannya. Dia langsung mengirim pesan kepada Chizuru kalau Mini sakit. Karena kereta akan segera pergi, mau tidak maukan, mereka pada akhirnya pergi berduaan. Singkat cerita, mereka sampai di hotel yang sudah dipesan oleh Mini. Dan saat meminta kunci kamar, ternyata Mini hanya memesan satu kamar saja loh. Tentu saja hal itu sangat membuat mereka berdua kesal kenapa Mini senekat ini. Tapi daripada berdebat panjang dan menghabiskan waktu, lebih baik terima-terima saja. Lagi pula, ini bukan kali pertama mereka tidur sekamar kan? Mereka beristirahat sebentar dan langsung melanjutkan kegiatan dengan mengambil gambar. Karena Kazuya harus mengejar waktu, beberapa adegan ada yang dibawa di siang hari dan malam hari. Lalu di sini saat mereka mengambil gambar di malam hari, Chizuru mengucapkan terima kasih kepada Kazuya karena sudah mau membantunya membuat film. Chizuru akan membayar kebaikan Kazuya selama ini dengan berakting sebaik mungkin, untuk bisa menciptakan film yang terbaik. Karena dengan begitu, nama Kazuya juga akan terbawa baik kan? Berdengar ucapan Chizuru entah kenapa, hal itu sangat membuat Kazuya terharu. Mengingat Chizuru juga melakukan ini semua demi Nene Sayuri. Kegiatan syuting selesai, kini saatnya mereka istirahat. Sempat Kazuya merasa kalau malam ini pasti berat, dia akan kesulitan tidur. Tapi karena kegiatannya terlalu padat, tidak disangka-sangka, Kazuya tanpa menunggu waktu lama malah langsung terlelap. Yang kesulitan tidur, malah Chizuru. Akibat kesulitan tidur, Chizuru tidak sengaja bersandar di pundak Kazuya saat mereka dibis. Kazuya tentu saja kaget sekaligus senang karena bisa berdekatan begini dengan Chizuru. Di sini, Kazuya tentu saja mencoba untuk tidak mengganggu Chizuru karena Kazuya tahu kalau sebenarnya Chizuru ini kelahan. Singkat cerita, mereka sampai dan Chizuru tidak sadar kalau sepanjang jalan dia bersandar kepada Kazuya. Saat Kazuya merasa sangat berbunga-bunga, tiba-tiba di depan sana datang Ruka yang mengomel. Ruka merasa ditipu oleh Mini karena ternyata Mini memberitahu Ruka kalau proses syuting diundur. Ruka pada saat itu percaya-percaya saja. Tapi saat datang ke tempat Kazuya dan ternyata Kazuya tidak ada di sana, dari sanalah Ruka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ruka terus mengomel. Kazuya menjelaskan kalau mereka berdua hanya menjalankan tugas tidak lebih dari itu. Chizuru sih lebih baik pergi karena mau sekuat apapun dia menjelaskan, pasti Ruka tidak percaya. Di sini Ruka sebenarnya berat menerimanya, tapi dia juga tidak ingin memperpanjang masalah. Maka dari itu sebagai gantinya, Ruka meminta Kazuya menemaninya di hari ulang tahunnya nanti, tanggal 26 Agustus. Kazuya harus menuruti semua permintaan Ruka. Karena memang mempunyai salah, Kazuya pun mau menemani Ruka di hari ulang tahunnya. Di hari ini, Kazuya tidak bisa menolak apapun permintaan Ruka, dari pergi berenang bersama, sampai pergi ke laut untuk melihat bintang-bintang. Tapi selama mereka bersama, Ruka tidak menerima kado apapun dari Kazuya, karena ternyata Kazuya lupa membelikan kado. Dia sibuk mengurusi produksi film. Sebagai ganti kado fisik, Ruka pun meminta kado lain, yaitu ingin memanggil nama Kazuya. Hanya Kazuya saja, bukan Kazuya-kun. Mendengar itu, Kazuya jadi tersadar betapa Ruka ini sabar dan baik. Ketulusannya ini membuat Ruka semakin terlihat lucu. Demi bisa membayar kesalahannya, Kazuya pun mengizinkan Ruka memanggilnya Kazuya saja, dan menggunakan bahasa santai. Mendapat izin seperti itu saja sudah membuat Ruka sangat bahagia. Saking bahagianya bisa memanggil nama santai Kazuya, Ruka menyembungkannya di depan Chizuru dan Mini saat mereka sedang berbincang. Siapa sangka loh, panggilan itu cukup membuat Chizuru overthinking seharian. Sebentar lagi penayangan film Chizuru akan tiba kan, maka dari itu Chizuru dan Kazuya pergi ke bioskop untuk mengecek teaternya. Tapi kali ini, Nene Sayuri memaksa Chizuru untuk mengajaknya juga. Walaupun filmnya belum ditayangkan, melihat teater ini saja ternyata berhasil membuat Nene Sayuri senang. Dia sudah membayangkan betapa cantiknya Chizuru nanti di layar lebar ini. Nene Sayuri juga berterima kasih kepada Kazuya sudah mau membantu Chizuru sampai di titik ini. Bagi Nene Sayuri, mereka berdua adalah pasangan yang ideal. Berenggara itu, Kazuya jadi kembali bersalah karena sampai saat ini hubungan mereka masih dirahasiakan. Setelah mengunjungi teater, mereka pun pergi ke food court. Saat Kazuya dan Chizuru pergi memesankan makanan, disinilah Nene Sayuri kembali teringat suaminya, kakek Katsuhito. Nene Sayuri seakan-akan berkomunikasi dengan suaminya, menceritakan bagaimana cucunya sekarang yang sudah bisa mencapai impian sedikit demi sedikit. Obsesi Katsuhito dulu menjadikan Chizuru seorang aktris benar-benar tercapai dan tidak lama dari itu, food court tiba-tiba menjadi rio karena ternyata Nene Sayuri pingsan. Kejadian ini tentu saja membuat Chizuru sangat terpukul. Padahal penayangan film sebentar lagi, apakah Nene bisa bertahan sampai hari penayangan? Tapi disini Chizuru mencoba tegar dan tetap bersikap tenang menghadapinya, walaupun menurut dokter keadaan Nene Sayuri hanya bisa ditentukan malam ini saja. Di tengah tekanan, Chizuru sempat-sempatnya berterima kasih kepada Kazuya karena sudah mau berjuang bersamanya, walaupun sepertinya tujuan mereka membawa Nene Sayuri menonton film tidak berhasil. Disini Kazuya tahu kalau Chizuru sangat terpukul, dia mencoba menutupi segalanya, mengingat perjuangan Chizuru sangat beratkan untuk sampai di titik ini. Pasti Chizuru kedepannya akan mengalami penyesalan, termasuk penyesalan karena sudah berbohong. Maka dari itu, Kazuya menawarkan kepada Chizuru, apakah mereka mau jujur saja kepada Nene Sayuri? Walaupun dia tertidur, setidaknya mungkin Nene Sayuri bisa mendengar, Kazuya tidak ingin ada penyesalan dalam diri Chizuru. Mendengah itu, Chizuru kesal karena ini bukan waktu yang tepat. Selain itu, bagi Chizuru lebih baik berbohong demi ketenangan Neneknya. Chizuru akan menanggung penyesalannya sendirian. Setelah menganggapkan itu semua, Chizuru meminta Kazuya untuk pulang dan beristirahan saja. Setelah Chizuru kembali masuk ke kamar perawatan, Kazuya tiba-tiba mendapat pesan dari Tabusei memberitahu kalau proses pengeditan selesai. Tentu saja, mendapat pesan itu, Kazuya pun pergi dari rumah sakit. Apa yang akan Kazuya lakukan? Ternyata, dia membawa hasil editan dan memutar film di dalam ruangan. Hanya inilah yang bisa Kazuya lakukan, membuat Nene Sayuri setidaknya mendengar film yang dibintangi cucunya. Kazuya tidak mengucapkan satu kata pun, dia hanya menyalakan infokus dan keluar ruangan lagi. Dia ingin memberi Chizuru dan Nene Sayuri waktu. Melihat filmnya dimulai, Chizuru pun terderong untuk berusaha menyerahkan Neneknya. Siapa sangka, pelukan Chizuru dan suara Chizuru yang ada di dalam film berhasil membangunkan Nene Sayuri. Tapi itu tidak bertahan lama sih, hanya 10 menit pertama Nene Sayuri melihat film Chizuru, sisanya dia kembali tertidur. Setelah film selesai, Chizuru melihat kredit title dari semua kru yang terlibat dan di sana ada nama Kazuya kan. Melihat nama Kazuya, Chizuru jadi teringat ucapan Kazuya yang meminta Chizuru untuk jujur. Di sini Chizuru hanya bisa menangis, dia bingung apa keputusan yang terbaik. Saat Chizuru menangis dengan sangat dalam, Chizuru mendengar suara Nene Sayuri yang memanggil, menanyakan kenapa Chizuru menangis. Chizuru tentu saja sangat senang melihat Neneknya bisa berkomunikasi. Dengan perlahan Chizuru pun memberitahu Neneknya kalau dia sudah berbohong, tapi di sini Chizuru bingung apa harus mengatakannya atau tidak. Dengan suara yang sangat lemah, Nene Sayuri hanya meminta Chizuru mengikuti kata hatinya. Apapun yang Chizuru putuskan, baik kebohongannya akan tetap disimpan atau diucapkan, Nene Sayuri akan menerimanya. Satu hal yang harus Chizuru ingat, Nene Sayuri bangga mempunyai Chizuru. Chizuru sangat cantik di film itu. Nene Sayuri berterima kasih kepada Chizuru dan Kazuya yang sudah berusaha sejauh ini. Dengan menunjukkan film itu, sudah sangat membuat Nene Sayuri bahagia. Haripun berganti, Chizuru keluar ruangan dengan wajah muram. Di sini Kazuya sudah tahu kalau Nene Sayuri sudah tiada. Kazuya menanyakan kepada Chizuru apakah dia baik-baik saja. Seperti biasa, Chizuru dengan tegarnya mengucapkan baik-baik saja. Dia bahkan akan langsung mengurus pemakaman Nene Sayuri. Singkat cerita, Kazuya datang bersama Nene Nagomi ke upacara pemakaman Nene Sayuri. Dan di sini terlihat Chizuru menerima tamu dengan sangat tegar. Sebenarnya, Kazuya sangat ingin mendampingi Chizuru, tapi dia takut dianggap ikut campur. Saat Kazuya dan Nene Nagomi bersiap pulang, Nene Nagomi memberitahu Kazuya untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukan kepada seseorang yang sedang berduka. Sebagai seorang kekasih, seharusnya Kazuya tahu kan? Tidak ada wanita yang benci ditemani dalam keadaan seperti ini. Sejak mendengar kalimatannya Nagomi, Kazuya jadi kepikiran apa yang harus dia lakukan. Kazuya takut, Chizuru merasa jijik dengan perhatiannya Kazuya. Kazuya mencari-cari jawaban dari orang sekitar dan dari semua masukan. Akhirnya, Kazuya membulatkan tekad untuk menghibur Chizuru saja. Bagaimana caranya? Dengan menyelamat Chizuru sebagai pacar sewaan seharian. Kebayangkan bayarannya sebesar apa? Ini adalah pertemuan pertama sejak upacara pemakaman. Dan terlihat Chizuru bisa kembali bersikap seperti biasa. Kazuya jadi sedikit lega, setidaknya mereka jadi bisa berkegiatan seperti biasa. Selain menyewa Chizuru, kencari kali ini, Kazuya mengurus dompetnya habis-habisan. Dari membelikan baju, nonton film, panjat tebing, sampai mengajak makan di restoran mahal lho. Setelah pergi ke sana kemari dan melihat respon Chizuru yang senang, Kazuya jadi merasa usahanya tidak sia-sia, membuat rangkaian kegiatan khusus hari ini. Tapi ini belum selesai, Kazuya akan menutupnya dengan bermain kemang api. Kazuya sempat takut ini terlalu kekanak-kanakan bagi Chizuru. Tapi siapa sangka, hal ini sangat dirindukan Chizuru. Karena dulu dia sering main kemang api bersama nenek Sayuri. Kazuya pun pamit membawa air untuk mematikan kemang api yang sudah selesai dipakai. Tapi saat Kazuya kembali, Kazuya malah melihat punggung Chizuru yang bergetar. Ternyata Chizuru menangis. Dia mengingat momen kebersamaannya dengan nenek dan kakenya dulu. Di sinilah Kazuya tahu kalau ucapan Chizuru yang mengatakan kalau dia baik-baik saja adalah kebohongan belaka. Tapi di sini Chizuru malah mengelak, dia beralasan matanya berair karena asap kemang api. Mereka pun kembali bermain kemang api seakan-akan tidak terjadi apapun. Tapi di sini Kazuya memikirkannya, dia sangat ingin memeluk menenangkan Chizuru. Tapi Kazuya tidak punya hak atas hal itu kan? Kazuya pun akhirnya memancing Chizuru untuk mau terbuka kepadanya dengan menceritakan sosok gadis impian Kazuya. Secara keseluruhan, Kazuya menggambarkan si gadis idealnya ini adalah sosok yang sangat mirip dengan Chizuru. Bahkan, di akhir ceritanya, Kazuya mengatakan kalau gadis impiannya ini terlalu tegar sampai-sampai terus menjembunyikan kesedihannya. Ucapan Kazuya itulah yang berhasil mengeluarkan sisi lemah Chizuru. Tidak ada lagi benteng gengsi di antara mereka. Yang ada, mereka hanya bisa melepaskan kesedihan yang terpendam selama ini. Di keesokan harinya, Kazuya mengalami salting yang luar biasa. Setiap mengingat kejadian malam kemarin, dia jadi bingung bagaimana menghadapi Chizuru jika nanti bertemu. Karena setelah sesi menangis, Chizuru bersikap biasa saja, seakan-akan tidak terjadi apapun. Tapi Kazuya harus bisa menghadapinya kan? Lagi peluang penayangan film Chizuru sebentar lagi dimulai. Singkat cerita, penayangan berhasil sukses. Para donatur yang datang ke acara ini sangat puas dengan jalan cerita sekaligus dengan acting dari Chizuru. Chizuru sangat berterima kasih kepada Kazuya karena terus mendukungnya. Walaupun nenek Sayuri sudah tidak ada, tujuan Chizuru untuk menjadi aktris terkenal masih ada kok. Bekerja sama dengan Kazuya sangat menyenangkan. Melihat senyuman Chizuru hari ini entah kenapa terlihat lebih cantik dari biasanya. Kekhawatiran Kazuya tentang Chizuru setelah ditinggal neneknya Sina begitu saja. Kazuya semakin yakin kalau Chizuru ini gadis yang luar biasa. Dia kuat dan bertalenta. Chizuru juga adalah sosok gadis yang merubah hidup Kazuya. Kazuya sangat berterima kasihakan hal itu. Lalu Sin pun membawa kita melihat Kibe yang sedang mengunjungi nenek Nagomi. Tapi di samping nenek Nagomi ada Mami. Hmm, ada apa nih? Apakah ini tanda kalau akan ada season 4? Kayaknya kita harus kembali bersabar guys mengenai kabar itu. So, makasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Sampai jumpa di next video. Ja, matane. Arigato gozaimasu.